Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi belajar bareng channel Sepatu PS Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menjumlahkan data Berupa angka dan juga berupa nilai mata uang di lembar kerja Microsoft Excel Langsung saja disini saya sudah menyiapkan sebuah contoh tabel Dimana di bagian set kedua nanti kita akan menjumlahkan nilai mata uang Kemudian di set yang pertama kita akan menjumlahkan angka Nah disini ada dua cara yang untuk menjumlahkan data berupa angka dengan cepat dan mudah Pertama untuk menyumlahkan data ini berupa baris ke samping dari kiri ke kanan Kemudian menjumlahkan data dari kolom ini D dari atas ke bawah Caranya teman-teman seleksi mulai dari angka pertama sampai tempat dimana kita akan menjumlahkan Nah kemudian teman-teman pilih di bagian tab menu home Disini di bagian group editing ada simbol sigma Nah teman-teman tinggal tekan tombol tersebut Nanti akan menjumlahkan secara otomatis Atau ada cara yang lebih cepat lagi yaitu Ini akan saya ctrl Z terlebih dahulu untuk mengembalikan Teman-teman cukup tekan tombol HLT dan sama dengan pada keyboard Nah nanti akan terjumlah secara otomatis Kemudian untuk nilai mata uang Nah disini apabila untuk nilai mata uang ketika teman-teman menulis simbol rupiah ini di depan Ini nanti tidak akan bisa dijumlahkan Nah caranya ini kita hapus terlebih dahulu Kita ubah terlebih dahulu ini dari general menjadi accounting Teman-teman seleksi Kemudian ubah di tab menu home group number ini ubah menjadi accounting Nah apabila muncul tanda pakar seperti ini berarti kolomnya kurang lebar Teman-teman cukup klik dua kali Kita seleksi kembali Nah disini ada tanda koma di belakang ada dua Ini kita hilangi saja Caranya Tekan yang decrease decimal Disini Nah apabila sudah Caranya sama seleksi Mulai dari kolom pertama Atau baris pertama Kemudian pada tab menu home pilih simbol sigma Nah disini berarti kurang lebar Atau dengan cara yang kedua Ini akan saya kembalikan Teman-teman tekan setelah diseleksi seperti ini ALT sama dengan Nah ini sama Akan lebih cepat dan lebih mudah Semoga video yang saya buat ini bisa bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!